Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar Semoga dalam keadaan sehat dan happy ya Amin Selamat datang di channelku Yang berisi tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari Semoga kalian yang menonton channelku terhibur Ada manfaat yang bisa diambil Terus kalau ada kesalahan aku mohon maaf Seperti ya teman-teman dan bunda-bunda Selamat menonton Untuk mulai aktivitasku yang pertama kali di pagi hari Aku mau minum segelas coklat Milo dulu ya Terus aku minum di ruang tamu Aku duduk-duduk sebentar Isi tenaga dulu ya dengan minuman segelas coklat Milo Biar berenergi Dalam beraktivitas di hari ini Di pagi ini dulu ya Selamat minum teman-teman dan bunda-bunda Nah habis itu aku mau masak sop singkong Jadi sop singkong itu isinya Ceker dan singkong Kalau versi aku ya ada juga sih yang ditambahkan Wartal dan kentang Bagi yang suka tambahan sayur Nah ini ceker yang udah aku potong Aku rebus dulu Sampai lemak-lemak kotornya itu hilang Jadi nanti di kuahnya itu biar gak terlalu kotor gitu Jadi nanti aku saring gitu teman-teman dan bunda-bunda Setelah aku rebus Terus aku saring yang ini udah aku saring ya Jadi sebentar aja yang rebusnya Soalnya nanti kalau kelamaan juga kaldunya bakalan hilang gitu Aku rebus ayam Daging ayamnya sama cekernya Di tempat yang lain ya Nah itu aku tujuannya Bikin kaldunya gitu Dan mengembukkan sekaligus daging sama cekernya Daging ayam maksudnya ya Terus ini aku chopper bumbunya Bumbunya bawang merah, bawang putih Lada bagi yang suka, jahe bagi yang suka Udah aku chopper Bumbunya ini mau aku tumis dulu Nah tadi sudah mulai lempuk banget gitu ya Cekernya Ini aku masukkan singkongnya Yang udah aku kupas, aku potong-potong Dan udah aku cuci juga ya Semakin empuk cekernya Semakin kenak loh Sekarang aku mau numis bumbunya Ke wajan Jadi di tempat lain Nah aku lagi Males mulet nih temen-temen yang bunda-bunda Jadi mohon maaf ya Aku pake chopper Gak apa-apa juga sih ya Kan yang penting cepet gitu Terus Taruh di wajan Biasanya kalau aku numis bumbu gini Biasanya aku langsung tambahin minyaknya Karena kalau tunggu agak surut gitu Takut gosong gitu Mohon maaf Jangan galuhok ya Ini pake wajan legendaris Video ini Mengingatkan ku Kalau aku ini kayaknya harus perlu beli wajan baru deh Gitu kan Ini udah lama banget Nah Setelah aku tumis bumbunya Aku masukkan ke rebusan ceker Sama singkong tadi Nah Terus Direbus lagi Biar hangat gitu kan Biar menyatu juga bumbunya Tambahin Tambahin Daun sop Sama daun seledri Kapulaga Sama bunga lawang Yang suka pake pala Boleh pake parutan pala Lebih nikmat Jadi yang bikin enak sop singkongnya ini Ya rempah-rempahnya juga sih ya Jangan lupa juga Tambahin garam Penyedap rasa Atau Masako ayam Bagi yang suka Atau Kalau gak suka Menyedap Sama masako Boleh skip Jadi pake garam aja Gitu Udah Dikasih bumbu Udah dikasih daun-daun Dan rempah-rempah Diudek-udek lagi Atau aduk-aduk lagi Terus Sampai menyatu Alhamdulillah Udah matang Nah Ini makannya Pake Soon Yang udah aku rendam Dan Sambel tomat Tapi sambel tomatnya Belum aku ulek Terus Dimakan panas-panas Gini Masya Allah Nikmat Jadi ini Makanan Ditambah sambel Tambah soon Pokoknya gitu ya Ini aku belum Kutambahin Ini baru di video Alhamdulillah Masakan Sobsingkongku Udah selesai Teman-teman Dan bunda-bunda Ini menu Sarapannya Kali ini Di rumahku Hari ini Selamat makan Selamat sarapan Teman-teman Dan bunda-bunda Oh ya teman-teman Selamat beraktifitas Juga ya Semoga Lancar Aktifitasnya Semoga berkah Amin Nah ini Aku lanjut Bikin camilan Nah ini Ikan Sembula Ya Kata pak Sayurnya Kata Pak tukang Sayurnya Ini ikan Sembula Namanya Ini aku Filet Setelah aku Cuci Aku filet Jadi duri-durinya Aku ilangin ya Terus Aku giling Atau aku chopper Jadi Lembut gitu Nah Setelah aku chopper Gini penampakannya Hari ini Aku Bukan hari ini Setelah aku bikin Sarapan Aku mau bikin Camilan Siomai Ikan Sembula Terus Aku kasih tepung Tapioca Sama tepung Terigu Tapi Aku lebih Banyakin tepung Tapiokanya ya Karena kan Biar teksturnya Kenyal Dan dia bisa Ngebentuk Siomainya gitu Nah Ini adonannya Kayak gini Agak basah Terus Akhirnya Aku tambahin lagi Itu Tepungnya Tepung terigu Sama tepung Tapiokanya Gitu Waktu itu Terus Akhirnya Tambahin lagi Karena masih Belum sukses Aku baru kali ini Nyoba Gitu teman-teman Jadi Aku tambahin lagi Aduh Kok masih lengket Kalau lengket kan Gak bisa dibentuk Untuk siomainya Nanti Pas rebusan Di Panci Gitu Takutnya nanti Malah Gak bulat ya Alias Gak ngebentuk Terus aku juga Disini tuh Ada sisaan Udang Sama Ayam Jadi Udang sama Ayam Aku chopper Tapi Aku sendirikan Merekanya Di tempat lain Terus Aku Kasih adonan Tepung tapioca Sama tepung terigu juga Tapi Rebusnya Aku jadikan Sama siomainya Ikan sembula Tadi Gitu Nah Ini Udah selesai Adonannya Terus Aku lupa Asturul Tidak Aku kasih telur Gitu Soalnya Di resep Tetanggaku Itu Bilangnya Kasih telur Karena kan Aku tuh dikasih Gitu kemarin Waktu Main ke rumah Terus Enak deh Aku nyoba Jadi Jadi diulang Lagi Kasih tepung terigu Lagi tepung tapioca Pokoknya Diulang Ulang Namanya juga Sedang mencoba Jadi seperti itu Alhamdulillah Adonannya Udah Kelar Terus Udah Jadi Terus Aku kan Rebus Itu Air Tadi Di panci Nah Enggak Usah Tunggu Mendidih Jadi Keliatannya Sudah Apa ya Ada Titik-titik Airnya Akhirnya Aku langsung Bentuk Siomainya Aku bulat-bulatin Alhamdulillah Terbentuk Karena udah Enggak lengket Nah Aku masukkan Ke panci Yang ada Airnya Itu Yang sudah Mau Kayak Mendidih Tapi Jangan sampai Mendidih Nanti Takutnya Kecepetan Atau gimana Matangnya Atau mungkin Takutnya Enggak matang Merata Sampai Dalam Gitu Nah Ini Alhamdulillah Jadi Siomainya Sudah Direbus Adonannya Alhamdulillah Enggak ada yang Walaupun Enggak bulat-bulat Banget Tapi Alhamdulillah Masih Membentuk Bulat Enggak Ngeleber Apa sih Ngeleber Pokoknya Bentuknya Siomai Pada Umumnya Alhamdulillah Ini camilannya Sudah Kelar Siomai Ikan Sembula Terus Siomai Udang Dan Siomai Ayam Nah ini Untuk Pelengkapnya Aku tambah Kecap Dan Saus Tomat Bagi yang Suka Pedas Mungkin Pakai Saus Pedas Sudah Sudah Kelar Bikin Camilan Sudah Kelar Masak Aku Belanja Nah ini Aku Belanja Bumbuan Disini Aku Beli Bawang Merah Bawang Putih Bawang Bombay Pon Pon Gitu Tapi Enggak Aku Record Satu-satu Jadi Karena Kalau Di luar Itu Agak Sibuk Banget Agak Ribet Maksudnya Jadi Videonya Enggak Bisa Detail Gitu Karena Banyak Yang Nganter Juga Di Belakang Kita Jadi Gak Enak Gitu Jadi Kalau Video Kayak Gini Aja Lanjut Aku Juga Beli Ke Telur Langgananku Aku Beli Disini Telur Sekalian Biasanya Aku Beli Satu Piring Tapi Aku Beli 30.000 Aja Ini Biar Enggak Harus Simpen Simpen Kulkas Selama Gitu Habis Itu Lanjut Lagi Aku Belanja Sayur Sayuran Dan Ikan Ikan Disini Nah Karena Ini Aku Bilang Kayak Tadi Agak Repot Agak Ribet Jadi Enggak Aku Detail Satu Persatu Belanja Tapi Keseluruhannya Tempatnya Apa Yang dijual Nah Ini Sayur Sayurannya Seger Lengkap Ada Kelapa Parut Tadi Aku Lagi Nyelep Kelapa Parut Untuk Stok Santan Di Kulkas Ini Di Pinggir Jalan Jadi Agak Rame Juga Banyak Yang Beli Karena Banyak Yang Lihat Gitu Pokoknya Aku Tidak Ke Pasar Jadi Belanja Aku Di Pinggir Jalan Aja Lanjut Aku Jajan Batagor Soalnya Sioma Yang tadi Sudah Habis Dimakan Sama-sama Anakku Teman-temannya Juga Terus Aku Beli Batagor Enaknya Ini Batagor Pake Bumbu Kacang Nah Ini Belanjaanku Tadi Ini Stok Protein Hewaniku Aja Yang Sempet Aku Record Ya Teman-teman Bunda-bunda Untuk Sayur-sayuran Aku Nggak Sempet Mohon maaf Jadi Ini Aja Nanti Insyaallah Aku Buatin Video Yang Khusus Untuk Food Prep Jadi Biar Terlihat Lebih Detail Gitu Ya Oh Ya Aku Ucapkan Banyak Terima Kasih Untuk Semuanya Yang Udah Mendukung Aku Sampai Sekarang Semoga Allah 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 Memberikan Keberkahan Kemudahan 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 Riski Keselamatan Dan pokoknya Dibalas Allah Dengan kebaikan Yang lebih baik Kebaikan Kalian Terus Bagi yang Baru Kenal Atau Baru Berkunjung Ke channelku Aku Ucapkan Salam Kenal Semoga Talisilaturahmi Kita Terjalin Dengan Baik Saling Support Saling Mendukung Pokoknya Aku Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Kesalahan Kesalahan Di Videoku Semoga Video Video Memberikan Manfaat Amin Terima Terima Kasih Teman Teman Udah Nontonin Videoku Sampai Disini Insya Allah Sampai Jumpa Lagi Di Videoku Selanjutnya Wassalamualaikum Barumatullahi Wabarakatuh Bye